Halo para pendengar suwanto.id Selamat malam, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat Nah kita kali ini akan bincang-bincang masih growth mindset coach Ini adalah modul ke delapan Dan bersama kita adalah tamu istimewa kita Yang selalu berada di channel ini Yaitu Bapak Dr. Johan Yoga, MSC, PhD Nah kali ini kita akan berbicara mengenai persoalan Ya kira-kira salah itu merupakan kesempatan untuk belajar Ini temanya seperti itu Nah kita sapa dulu, selamat malam Pak Joe Malam Prof, apa kabar Prof? Baik Pak Joe, dan kelihatannya pandemi turun Walaupun belum rendah, tapi turun Udah ada gejala turun lah ya Grafiknya udah mulai turun Tapi nggak tahu setelah dilonggarkan nanti Jangan-jangan naik lagi Naik lagi, takutnya begitu Apalagi sekolah Sekolah ini juga sudah mulai Mudah-mudahan tidak menjadi kluster baru Nah kembali ke Growth Mindset Coach Dan para pendengar, jangan lupa untuk klik subscribe Bagi yang belum, yang sudah jangan di klik Kalau sudah di klik jadinya unscribe Jadi klik lagi supaya tidak di subscribe Supaya Anda semua mendapatkan video-video terbaru dari Pak Joe ini Terima kasih para pendengar Nah gimana Pak Joe? Growth Mindset program ini Jadi kita malam ini berbicara tentang kesalahan Prof Ya oke Kesalahan, ini lagi tren ini sekarang Prof Jadi banyak negara sekarang Dia suruh mengajarkan siswanya untuk berbuat salah Prof Ini paradoks Paradoks Nah di malam ini coba kita bahas nih Kenapa paradoks? Ya oke Oke Prof ya Jadi mau izin langsung share screen aja Ya oke Pak Joe Silahkan Pak Joe Oke Jadi Prof Yanto sama teman-teman semua Malam ini kita sudah sampai di modul 8 Ya modul 8 Jadi modul kita malam ini adalah seperti ini Sebelumnya gini kami sampaikan berita Prof Ini jadi dua buku ini sekarang lagi cetak ulang Lagi cetak ulang Nah ini kalau Prof baca ini ada sambutan kami di depan bukunya Prof Oke Ada kata pengantarnya Oke Kata pengantarnya untuk memperkuat buku ini Ya 20 hours Ya itu sekolah Kepala sekolah SMP Muhammadiyah di Cukjah juga lapor ke saya Dia sudah beli buku semua Dari link yang dibeli kemarin Pak Joe Betul Banyak-banyak sekarang yang sudah beli Maka itu karena habis bukunya maka itu cetak ulang Prof Jadi cetak ulang ini dia rubah covernya Jadi kami diminta beliau itu memberi ini Kata pengantar di bukunya Oke Pak Sekaligus ya ini Ya Jadi nanti teman-teman ini lagi belum beredar nih Karena lagi cetak ulang Lagi cetak ulang Jadi tanggal 14 September Ya Jadi kita minggu lalu sudah sampai di modul 7 Ya modul 7 Kita berbicara dulu waktu itu grid Ya Aturan seri puluh ribu jam Ya Termasuk juga yang itu Prof Karol Ames Yang target sistem Yang dari MSU College of Education Ya Jadi hari ini Bro Kita masuk yang ke delapan Bicara tentang apa? Metrik Jadi kesalahan adalah peluang untuk belajar Ya Ya ini topik cukup menarik Ya cukup menarik Bagaimana kita sebagai guru Sebagai dosen Membimbing anak-anak kita Untuk bisa melewati kesalahan demi kesalahan Sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang benar Sesuatu yang benar Iya Kita mulai Prof Judulnya adalah Learning is messy Jadi belajar itu berantakan Jadi kalau belajar itu Memang dipenuhi dengan Kesalahan Kegagalan Kemunduran Setback Ya Kenapa? Nah ruang belajar kita itu kan diisi oleh Puluhan orang Dengan puluhan cara berpikir Ya Puluhan cara belajar Puluhan pandangan Sehingga disebutlah Belajar itu berantakan Berisik Tidak bisa diprediksi Yang konstan adalah satu aja Prof Pasti kesalahan demi kesalahan akan muncul Inilah ide dari Modul ke-8 ini Bagaimana kesalahan itu bisa dikonversi Menjadi sesuatu yang disebutnya namanya Produktif Produktif Oke Apa kesalahan itu perlu kita Incorrect Nah inilah sebenarnya kunci dari Growth mindset Karena growth mindset ini Sejujurnya menjadikan Kesalahan itu adalah Teman mereka Teman mereka Jadi prinsip mereka adalah apa Kalau salah Artinya sebentar lagi akan ketemu yang benar Oke Tapi kalau gak ketemu yang salah Artinya yang benar juga masih jauh Oh ya Ini prinsip mereka Jadi di kelas itu sebenarnya lah tempat menyemai Kesalahan-kesalahan Sehingga nanti ujungnya mendapat sesuatu yang benar Mulai dengan sebuah strategi Prof Bagaimana kita bisa Membuat Anak didik kita itu Tidak takut dengan kesalahan Fear of failurenya itu rendah Yaitu yang pertama adalah apa Kita mengajak dia berdamai dengan kesalahan Ya Nah nanti kita akan elaborasi ini Kemudian yang kedua adalah Kita ajak mereka untuk menganggap kesalahan ini Sebagai peluang untuk belajar Nah dan yang ketiga ini yang paling penting Prof Bagaimana kita menuntun mereka melalui kesalahannya itu Ya mereka nanti bisa mendapatkan sesuatu yang benarnya Ya Ya Jadi kalau berdamai dengan kesalahannya Apa artinya Prof Kita menganggap dia jadi teman Jadi teman Maka itu muncullah di kelas itu namanya Bahasa kesalahan Oke Jadi orang kalau buat salah itu malah dipuji Prof Ini kesalahan yang bagus Ya Ini alasannya sangat masuk akal Oke Ini ada montirnya Jadi kesalahan itu justru dijadikan teman Jadikan sahabat Tujuannya apa Supaya siswa kita gak takut Gak takut Ya Kami beri tambahannya Prof Saat ini kenapa Singapura Sangat ketol dengan growth mindset Karena 70% siswanya itu takut berbuat salah Prof Oke Ya Takut berbuat salah Oke Jadi Proses yang konsisten untuk mengatasi kesalahan Akhirnya menjadi sesuatu yang rutin Prof Dan siswa kita menyadari juga bahwa apa Kesalahan itu bukan hal yang memalukan Ya Padahal Pak Jo Anak-anak Singapura yang Takut pada kesalahan itu Pada haknya kan sudah benar Tadinya Betul Tapi pemerintah ingin Bahwa walaupun Kamu sudah berada dalam posisi yang Benar berprestasi Maka Harus diubah paradigma nya Jangan takut pada kesalahan Pada kesalahan Karena apa Singapura mengatakan begini Ya sekarang kita hebat Belum tentu selamanya kita hebat Kan Singapura selalu ditakuti Kalau mereka tidak lagi menjadi negara nomor satu Di dunia Itu yang ditakuti terus Maka itu anak-anaknya pun jadi takut Kalau ujiannya rendah Dia jelek Takut Sudah di survive 70% siswa Singapura itu Sangat takut dengan kesalahan Sangat takut dengan kesalahan Maka itu mereka Disana kan diencourage Dengan cerita-cerita Bahwa cerita-cerita Orang-orang yang banyak gagal Yusuf orang-orang yang sukses Dan mereka menekankan Bahwa siswa membutuhkan Kesempatan untuk merasakan kegagalan Kalau mereka Tidak pernah merasakan kegagalan Mereka tidak bisa maju Ini paradigma yang Kadang-kadang disebut paradoks Paradoks Lalu yang kedua Bagaimana kita bisa Membawa kesalahan ini adalah Sebagai peluang Satu kunci utamanya Jangan pernah beri sanksi Untuk kesalahan Ini kunci Begitu kita pernah Sebagai guru Sebagai dosen Memberi sanksi Untuk sebuah kesalahan Tentu bukan kesalahan yang konyol Kesalahan yang wajar Apa yang terjadi Orang akan takut dengan kesalahan Akan takut Justru kesalahan itu Sebenarnya dijadikan Bahan diskusi Sehingga Yang membuat salah pun Tidak malu Tidak dipermalukan dia Tidak tergina Walaupun memang Kita akui Kadang-kadang Ada juga kesalahan-kesalahan Yang disebut namanya Kesalahan konyol Kalau kesalahan konyol Tentu itu Tidak kita anggap Lalu Bagaimana kita menuntun Siswa kita melewati Masa-masa sulit Yang pertama adalah apa Jika Siswa kita mendapat kesulitan Justru itu peluang Untuk guru Oleh dosen Untuk masuk Tawarkan Bantuan Tawarkan Tuntunan Sehingga Siswa kita Masih siswa kita Tidak takut Kenapa? Dia tahu Ada dosen yang akan Men-support dia Maka itu mereka Berani mencoba Sesuatu yang baru Kemudian Dengan kesalahan-kesalahan itu Kita bisa Membuat strategi-strategi Untuk membantu mereka Tapi kuncinya Kalau kita bantu dia Jangan beri dia solusi Tapi beri dia jalan Beri dia petunjuk Coba kamu pelajari Buku ini Coba baca artikel ini Coba klik link ini Jadi kita menuntun mereka Untuk Mencari jalannya Bukan mencari solusinya Belajar untuk belajar Belajar untuk belajar Learning how to learn Inilah Sebut namanya Strategi tiga langkah Kemudian kita berpindah Ini adalah sebuah penelitian Yang sangat bagus Dilakukan oleh Namanya Lisa Blackwell Lisa Blackwell itu adalah Asistennya Prof Carl Dweck Di Stanford University Dia meneliti Tentang kenapa Anak-anak nyandu Main video game Makin kalah Makin nyandu Makin kalah Makin nyandu Makin kalah Makin nyandu Kalah di level tiga Masih nafsu Mau naik level empat Inilah Dan akhirnya Lisa Blackwell ini Menyimpulkan beberapa Kesimpulan Yang sebenarnya Bisa dikonversi Menjadi pembelajaran Yang disebut adalah Salahan level berikutnya Kenapa Begitu seorang Anak bermain game Begitu dia lolos Misalnya level dua Pasti mereka Mau naik level tiga Apa yang Mereka sudah menyadari Level tiga ini Pasti lebih sulit Daripada level dua Tapi mereka Napsu ke sana Beli Pulsanya Beli vouchernya Sehingga disebut Kita harus memanfaatkan Motivasi siswa Dalam bermain video game Walaupun Yang tidak pernah menyerah Walaupun berkali-kali gagal Maka itu mereka Sampai gak tidur pun Demi menaik tingkat Betul gak bro? Bagaimana Semangat itu Bisa kita konversi Menjadi pembelajaran Apa siswa Begitu termotivasi Untuk mengumpulkan Poin-poin Yang ada di permainan game itu Walaupun Tentangannya sulit Kesalahannya tinggi Kenapa? Karena mereka tahu Setiap kesalahan Dan kegagalan Hanya lah sebuah langkah Untuk bisa naik berikutnya Ini mereka tahu Kalau saya gak Melewati Kesulitan ini Saya gak bisa Naik level Semangat inilah Yang ingin dibawa Oleh Lisa Blackwell ini Kedalam pembelajaran Di kelas Ini diteliti Oleh Stanford University Ya diceliti Bagaimana Efek video game itu Untuk pembelajaran Bisa gak dikonversi Semangatnya Besok ada teori baru Pak Joe Video game effect Bersaing dengan Pac-Mallion effect Betul Betul sekali Betul sekali bro Inilah Inilah salah satunya Ini Salah satu juga itu bro Ini efek dari Pac-Mallion effect itu Untuk game ini Kenapa Anak-anak itu Berani keluar uang Untuk beli voucher Atau beli Biaya untuk main game Walaupun mereka tahu Mereka bakal kalah Kan kalau main game Mana pernah Orang menang terus Banyak kalahnya Daripada Menangnya 5 kali kalah Baru sekali menang Inilah salah satu Penelitian Yang mengatakan Bahwa apa Kesalahan itu Sebenarnya bukan Tanda-tanda Kelemahan Kesalahan itu Artinya kita Hanya belum ketemu Jalannya Belum ketemu Jalannya Inilah yang dibuktikan Oleh anak-anak Anak-anak kita Ketika dia bermain Sekarang mari kita Masuk bro Topik yang paling Bagus Untuk malam ini Oke Yang sebut namanya Productive Failure Productive Failure Dan di Singapura Sudah ada ahlinya Namanya Profesor Manu Kapur Ini dia Profesor Bidang Curriculum Di NIA Singapura National Institute Of Education Singapura Dan dia sekarang ini Diundang keliling dunia Untuk membawakan Topik yang dia ada Kelitih namanya Productive Failure Oke Productive Failure Kenapa? Karena Belajar di abad 21 Pasti salah dulu Baru bisa benar Jadi Dia memperkenalkan Dua term Yang pertama Apa katanya Prof? Unproductive Success Suruh success Yang membuat orang terjebak Terjebak Kapan Unproductive Success Terjadi? Kalau guru Atau dosen Memberi soal Terlalu gampang Terlalu mudah Terlalu mudah Sebaliknya Profesor Manukapur Mengatakan Buatlah soal-soal Yang ada Jebakan-jebakannya Sehingga nanti Jebakan-jebakannya Itulah yang membuat Anak-anak kita Menjadi produktif Mencari solusi-solusi Sebut namanya Productive Failure Mari kita elaborasi Sedikit Tapi kalau menurut Pak Kapur Setiap soal yang sulit itu Ada istilahnya Kami sebenarnya Tidak setuju Dengan terjemahannya Ini terjemahan Sebenarnya Aslinya namanya Hidden Efficiency Diterjemahkan oleh buku Namanya Kemajuran Tersembunyi Sebenarnya kan Ini adalah Sebuah keyakinan Menjelaskan persoalan Tapi dia tersembunyi Hidden Efficiency Jadi kalau menurut Pak Kapur itu Lebih baik Anak-anak kita Berbuat salah Dia belajar Daripada dia Buat benar Tapi tidak belajar Oleh karena itulah Jauh lebih menilai Daripada Mendapatkan Jawaban yang benar Atau solusi Yang cepat dan mudah Walaupun ketika Mereka salah Mereka tidak nyaman Yang menerti Mungkin tidak lulus Mungkin nilainya jelek Harus mengulang Tapi tidak Jika dia mengulang Itu peluang dia Untuk belajar Sebut namanya Productive failure Maka itulah Profesor Manu Kapur Mengatakan apa Membiarkan Bahkan merancang Jadi kita sebagai dosen Dan sebagai guru Sudah kita rancang Ini sebagian besar Anak-anak Pasti tidak bisa Jawab soal nomor dua Sudah dirancang Sepinter-pinternya Paling-an nomor dua Ini separoh bisa Jadi Seorang guru Dilatih Untuk merancang Bikin soal Yang menjebak Kenapa? Dari jebakan Itulah Siswanya akan belajar Dari jebakan Itulah Siswanya akan belajar Ini Prof Ini baru dapat File-nya Prof Jodul penelitiannya Namanya Prof Singapura Learning to fail Menarik Ternyata apa Ini Perdana Menterinya Langsung Yang meng-launching Itu gak Main-main Ini program nasional Apa katanya Singapura Kalau mau maju Harus pakai Namanya Silikon Filet Mindset Apa Mindsetnya Salah cepat Belajar Lebih cepat Tujuannya Apa? Karena dari Kesalahan Kesalahan Kita bisa mendapatkan Sesuatu yang Bagus Untuk masa depan Ini luar biasa Ini program Yang benar-benar Mereka serius Yang launchingnya Perdana Menteri Kenapa mereka Kenapa mereka itu Kembali lagi Kita kepada grafik Yang pernah kita Tampilkan dulu Singapura disini Kenanya Ini kenanya Karena mereka Fear of failure Itu ke atas Bukan ke bawah Ini bro Maka itu Seperti kita pernah Bahas ya Singapura itu Adalah negara Yang tidak Paralel Antara akademiknya Dengan Growth mindsetnya Terbalik dia bro Akademiknya Nomor dua dunia Tapi Growth mindsetnya Di bawah Rata-rata OECD Di bawah Rata-rata OECD Karena faktor apa bro? Faktor ini bro Faktor Fear of failure Itu tinggi Tinggi banget Tinggi banget Ya Maka itulah Perdana Menterinya Melunching program Yang disebut Singapura Learning to fail Ya Learning Maka itu guru-guru Dilatih bro Membuat soal-soal Yang penuh jepakan Supaya anak-anaknya Banyak yang salah Jadi salah itu Jadi mereka Ketika sekolah Itu justru Membahas kesalahan Bro Ya Berlatih Bagaimana Membenarkan yang salah Ya Ya Itu kira-kira Ujung dari Kopik kita Malam ini bro Singapura Learning to fail Nanti Indonesia juga Harus learning to fail Ya Learning to fail Di sini Sudah banyak Fails Tapi gak ada learning Lah ada learningnya Ya bro Seperti kita Ya Kami masukin ke Facebook Kemarin bro Kita Growth mindset kita 29% Ya 29% Sementara Singapura Ground mindsetnya 60% Rata-ratanya OICD 63% Ya 63% Bagaimana responnya bro Singapura Langsung guru-gurunya Dilatih Menjadi Ground mindset coach Kalau Indonesia Apa responnya Oh Ground mindset Dijadikan survei Asesmen nasional Ini kadang-kadang bro Ini memang kadang-kadang Buat kita kadang-kadang Sedikit Ya Geleng-geleng kepala dah Kok responnya Dibikin jadi survei Harusnya pakai aja Survei OECD Lakukan actionnya Apa yang mau kita lakukan Jangan dijadikan Survei Oke bro Jadi minggu depan bro Kita akan masuk ke Modul 9 Yang akan membicarakan tentang Apa bedanya antara Tidak tahu Dengan belum tahu Ini menarik bro Ya Tidak tahu Dengan belum tahu Not knowing Sama not knowing yet Ya Not knowing Not knowing yet Maka itu Minggu depan Kita akan belajar Bagaimana Kita Ingin menyatakan Sesuatu yang Saya tidak bisa I can I cannot Ya Maka itu katanya Tambahkan kata-kata Yet Di belakang Karena Begitu ditambahkan yet Tidak berubah Menjadi belum Ya Inilah yang disebut Namanya Power of yet Yes Power of yet Versus The idea of Now Betul Mereka selalu mengatakan Bro Nah ini I can do this yet This doesn't work yet I don't know yet It doesn't make sense yet Selalu pakai yet Belakang Ya oke Jadi tujuannya adalah apa Supaya anak-anak kita Walaupun belum bisa Tapi mereka yakin Kalau mereka belajar Mereka berusaha Pasti bisa Pasti bisa Sampai ketemu Minggu depan Ya 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 Oke Baiklah Inilah saudara-saudara Para pendengar Para pecinta Suyanto.id Kita Telah berdiskusi Mengenai Bagaimana Kita Membuat Bahwa Failure Kesalahan itu adalah Jalan Untuk menuju Pembelajaran Dengan cara Seperti itu Pembelajaran itu Akan lebih Personalize Dan bisa Di internalisasikan Pada para siswa kita Terima kasih Pak Jo Atas kebersamaannya Dan Kita ketemu Minggu depan Assalamualaikum Pak Jo Waalaikumsalam Bro Pembelajaran 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 Pembelajaran